Hai nah jadi eh sudah muncul kastop apa ya share screennya sudah muncul belum boleh dibantu di cat sudah nah ini perbedaannya sekalian ya jadi eh yang real itu 30 40 orang bahkan kalau sekarang SNP itu SD itu 28 perkelas SMP itu 32 ya SMA itu 35 itu ya itu standar nasional pendidikan ini perbedaan perbedaannya Anda bisa baca ya Anda bisa pelajari jadi kompetensi dasarnya kalau diril itu 2-4 KD kalau di mikro itu Anda cukup satu KD aja ya nanti itu bikin desainnya bikin RPP jadi Anda bikin RPP dulu ya memang memek prakteknya RPP nya satu aja jadi gini eh praktek yang pertama Anda mempraktekkan yang sesuai jadwal itu tapi harus dari berangkatnya dari RPP karena nanti akan saya periksa RPP nya ya nah nanti baru kita bahaslah setelah ini RPP nya apa RPP apa dan sebagainya oke ini indikator hasil belajarnya ya indikator hasil belajarnya 1-9 kalau diril itu kalau di mikro itu indikatornya cukup 1-3 aja materinya terbatas nggak usah detail ya waktu nanti tibang 10 menit misalnya ya materi pokok-pokok waktunya kan 10-15 menit kita sudah disiapkan 10 menit ini ya waktunya kemudian yang berikutnya keterampilan mengajarnya terintegrasi yang real teaching kalau yang mikro itu terisolasi ya itu bedanya ya terus oke nah ini 10 ya keterampilannya bukan 8 sebagaimana di format yang saya kasih ya oke saya kasih format dulu sebentar format oke format ini format 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 nah format ini oke nah suruh sekalian ini format format ini nanti ini akan saya share anda ketik ulang di word ya anda ketik ulang di word dirapihkan ya diketik ulang udah muncul belum udah nah ini anda ini diketik ulang oleh anda ya diketik ulang nama mahasiswa program studi hari tangga dosen pembimbingnya nggak usah lah nggak usah dimasukin dosen pembimbingnya ya karena ini masuk sebagai ganti nah di bawahnya bukan penilai diganti tapi observer ya ini sini nih jadi ini diketik persis keterampilan mengajar membuka pembelajaran ini persis dosen pembimbingnya dihilangkan ini kolom ini persis semua persis tempat dan tanggal dibuatnya ya nanti kasih titik-titik aja tempat tanggal dibuatnya titik-titik gitu ya nanti anda bisa disian oke penilai diganti observer observernya nama anda bukan Niden tapi apa NIM ya nah jadi gini anda itu kan nanti praktek ya per kelompok sekelompoknya itu lima orang yang satu orang jadi guru guru model ngajar 10 menit kan maka nung opatatana mengobservasi ya mengobservasi ya nung opatatana mengobservasi gitu saja berputar si iya ngiliran ya bergiliran paham ya nah ini di kolom ini ditambahan ya setelah kolom jumlah itu ada kolom catatan oke ya paham ya silahkan dicatat ya ini diketik di word oleh anda ya di setelah jumlah itu ditambah lagi kolom kolomnya catatan nah anda tulis catatannya melakukan orientasi catatan nate pak si iya mah orientasi nate kalewat misana gitu ya tulis melakukan apersepsi apersepsi pak apersepsi nanti si iya mah ngomong assalamualaikum hungkul gitu padahal kan apersepsi itu kudung absen mimpin doa nanya kabar gitu kan banyak dan seterusnya jadi setelah jumlah itu anda tambahkan kolom catatan nah itu untuk catatan-catatan anda ini sudah bapak buatkan ya instrumennya ini diketik ulang oleh anda dengan perubahan-perubahan tadi ya nah ini sampai 10 ya ya menutup nah ini keterampilan mengajar mikro teaching oke oke ini nanti dibuatkan diketik aja oleh anda semua diketik di word lah semua ya diketik aja semua yang nanti failnya oleh bapak di share ya anda ketik aja di word semua di rumah ya oke sudah jam berapa ini teh jam 1.48 pak bapaknya sampai jam 40 ya ada 40 menit ya 40 45 oke oke baik sekiranya sebagai pengantar teori konsep mikro teaching selanjutnya bapak persilahkan untuk bertanya baik bertanya terkait dengan materi konsep teori maupun bertanya terkait dengan rencana-rencana praktek mulai praktek senen besok ya iya pak senen besok mulai praktek lab silahkan kosmanya koordinasi dengan penanggung jawab lab jadi kalau urusan lab bukan ranahnya bapak ya jadi bapak mah tidak punya kewenangan urusan lab mah tapi bapak sudah koordinasi dengan ketua STI wakasatu ketua prodi staff prodi bahwa mata kulisnya adalah praktik membutuhkan laboratorium oke siapa dulu yang mau bertanya tenebat ya pak ya ya pak ya pak ini bisa banget tuh orang-orang sikit oke Siti Rahayu oh saja jadi itu sok gacy atuh jacy atuh salma Ijin bertanya Untuk materi Itu bagaimana Pak Dipersiapkan oleh kita sendiri Mencari sendiri Tema materinya atau bagaimana Terima kasih Aduh, di tempat ini Balpoinnya belum siap Bentar ya Catat dulu Jaki Atu ya Jaki Atu itu Berarti terkait dengan KD-nya KD apa gitu ya Pelajaran apa Kelas apa Jenjang apa gitu ya Oke, baik Nanti Bapak Bahas Jenjang KD Dan lain-lain Untuk praktik Baik, nanti kita tentukan sekarang ya Berikutnya silahkan Siapa lagi? Saya tampung dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siti Rahayu Siti Rahayu Oke, silahkan Siti Ijin bertanya Pak Yang barusan Yang harus diketik semua Itu apakah harus diprint atau tidak? Oke Nanti dia jawab Itu adalah satu Apa Instrumen di print atau tidak ya Oke Terima kasih Pak Silahkan Sahabat 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 Baik Lanjut Siapa lagi? Baru tiga nih Sudah dulu? Saya Pak Sahabat Pipit ya Iya Pak Ya Bangga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Bapak sudah menyebutkan berkali-kali ya Bahwa untuk periode Sekarang karena pandemi ini Maka Kami itu Periode kami itu Mengalami rugi gitu ya Karena tidak Praktek secara Di makro gitu maksudnya Dinyata Dinyata ya Dinyata ya Dinyata ya Dinyata ya Bagaimana kah Solusinya Agar Angkatan ini Tidak Merugi terlalu jauh Daripada angkatan-angkatan yang Lalu Atau sebelumnya gitu ya Pak ya Atau angkatan-angkatan yang sudah Lewat gitu ya Pak Jadi kita tidak Merugi terlalu jauh gitu Dan Kita tetap bisa Apa Poinnya tuh bisa good gitu Untuk Kelulusan Kelulusan kami ini gitu Pak Begitu Pak Terima kasih Baik Masih ada Baru empat Jakyatu Siti Rahayu Samun Sama Pipit ya Atau cukup Empat dulu Saya jawab Saya jawab dulu ya Atau satu lagi Sok lima Ijin tanya Pak Sok Nur Fitriani Lima halanya Kita sepakati lima dulu Nya Termin pertama Oke silahkan Nur Fitriani Untuk di Share teaching Kan di Kedongnya itu Maksimal 60 menit Perkelompok Ya Nah Kalau misalnya Kelompoknya kurang dari Lima orang Tetap Perorannya Sepuluh menit Atau boleh lebih Karena Sisa waktu Perkelompoknya masih ada Oke Kalau Kelompok Kurang Dari Dari lima orang Oke Baik Baik Sekalian Saya jawab dulu Lima ya Jadi biar Saudara-saudara Nanti setelah lima ini Baru nanti Kepertanyaan yang lainnya ya Oke Sebentar Baik Pertanyaan pertama Jak Yatu Jenjang Kadir dan sebagainya Saya ingin bertanya Karena saya butuh feedback ya Gak boleh Saya egois juga Anda pengen ditentukan Oleh saya Atau Pengen dibebaskan Dalam memilih Bebas 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 ya Bebas Bebas Tapi ada syarat Ada syarat Syaratnya Tidak boleh Ada yang Sama Persis Tuh syaratnya Paham ya Iya Oke Anda dibebaskan Silahkan Nek Nek RPPSD RPP Berarti kalau RPPSD kan PAI Jadi gini Kalau istilah saya itu Rek RPP Majhabnya Kemendikbud Kemendikbud itu Berarti PAI SD PAI SMP PAI SMA SMK Boleh Atau Anda Rek Majhabnya Kemenang Kalau Majhabnya Kemenang Berarti Anda Pikih Ya kan Pikih di MI Kurdis Di MI Atau di MTS Atau di ALIA Bebas Tapi Tidak boleh Ada yang Sama Persis Begini sama Persis Misalnya Kelas Nah Kelas Iji Saruwa KD Saruwa Persis Kelas Iji SD PAI Tidak boleh Tapi kalau Kelas Nah Kelas Satu SD Misalnya Saruwa Tapi KD Nah beda Menang Menang Paham ya Jadi Tidak boleh Ada yang Sama Persis Pokoknya Namun Sama Persis Kudu jadi Andri Tidak Namun Misalnya Kelas Nasarua Kelas SD Atau Pelajarannya Saruwa Saruwa Tapi Saruwa Jadi Pelajarannya Saruwa Kelas Nasarua Misalnya Di MTS Kelas 7 Tapi KD Beda Menang Menang Kan KD Banyak Tinggal Milihan Atau Di semester Dibedakan Gitu Ya Semester Hiji Semester Dua Dan sebagainya Oke Clear ya Jadi Bebas Silahkan Mulai Dari Sekarang Dibikin RPP Nah Nyamun Kepertanyaan Ini Samun RPP Nya RPP Daring Apa Luring Ya RPP Luring Pan Kan Ayah Budak Nanti Diharepen Ke Babaturan Terjadi Budak Ya Kan Dan Ngajarnya Kan Ngajar Luring Kan Di Peer Teaching Besok Makan Luring Ngajar Bodak Ayah Diharepen Anda Jadi Murid Kan Gitu Oke Jadi RPP Nya RPP Luring Nah Sekarang Format RPP Nya Anda Sudah Dengar Ada RPP Satu Lembar Nah Saran Saya Mendingan Bikin RPP Yang Satu Lembar RPP Satu Lembar Minimal Ada Tiga Komponen Satu Tujuan Pembelajaran Kedua Langkah Langkah Pembelajaran Yang Ketiga Adalah Penilaian Pembelajaran Itu Itu Minimal Jadi Bikin RPP Selemar Aja Untuk Lemar Empat Lemar Lima Lemar Itu Jadi RPP Bisa Di Di Print Tidak Banyak Hanya Sepul Lembar Di Print Terus Bu Pipit Bagaimana Solusi Agar Real Teaching Bisa Dilaksanakan Jadi Dari Dari Tidak Dari Tidak Tidak Dari Guru Profesional Karena Kedepan Itu Dunia Guru Itu Dunia Yang Akan Menjanjikan Dan Dunia Guru Itu Dunia Yang Betul-betul Dilihat Sesuai Kompetensi Kalau Ada Salon Guru Tidak Memiliki Kompetensi Yang Di Perseratan Dia Akan Tidak Bisa Menjadi Guru Kedepan Itu Akan Begitu Entah 5 Tahun 10 Tahun Atau 20 Tahun Akan Datang Buktikan Aja Omongan Saya Nanti 10 Tahun Atau 15 Tahun Akan Datang Guru Akan Betul-betul Dites Kalau Dia Tidak Memiliki Kelayakan Dia Tidak Akan Bisa Menjadi Guru Termasuk Yang Diteskannya Kemampuan Dasar Mengajarnya Ini Saran Saya Meskipun Tidak Ada Tugas Dari Saya Anda Nanti Setelah Punya Pengalaman Peer Teaching Coba Anda Ngajar Real Teaching Ngajar Real Teaching Tapi Dimana Katanya Baru Daknak Di rumah Bingung Saya Juga Ya Gak Bisa Memang Saat Ini Berdoa Aja Grup Ini Ada 28 Orang Mudah-mudah Mustajab COVID-19 Cepat Berlalu Sekolah Dibuka Kalau sekolah Dibuka Bereng Aja Teman-teman Biar Punya Pengalaman Meskipun Mata kuliah Bapak Kan Beres Januari Uas Jadi Karena Bapak Tidik Berhat Tugas Uramah Supaya Jadi Calon Guru Profesional Uramah Tese CPNST Uramah Lulus Uramah Baga Kemampuan Baga Keterampilan Karena Kalau Prediksi Bapak Sampai Katamat Sekolah Belum Buka Jadi Tidak Bisa Real Teaching Makanya Satu-satunya Peer Teaching Begitu Ya Bu Pipit Dan Semuanya Jadi Anda Berlatih Seseara Mandiri Di rumah Sebagainya Agar Kualitas Kualitas Kapasitas Diri Kita Anda Semua Calon Guru Itu Bisa Lebih Meningkat Pede Jadi Guruna Gitu Pede Urang Baga Bisa Jadi Guruna Gitu Kan Guruna Pede Gagah Pede Lulusan STI Lulusan STI Banyak Yang Lulusan CPNS Lulusan STI Banyak Yang Hebat Hebat Karena Dia Menjadi Manusia Pembelajar Hari-harinya Dihabiskan Untuk Selalu Belajar Hari-harinya Dihabiskan Untuk Selalu Memperbaiki Dan Meningkatkan Kualitas Dirinya Masing-masing Oke Nur Fitriani Nah Ini Memang Ayah Kelompok Anuntil Limaan Ada Pak Kurang Dari 30 Pak Oh Kurang Tidak Oh Iya Berarti Opatan Iya Ada yang Empat Nah Nuopatan Kumaha Tiga Pak Hah Ada yang Tiga Orang Pokona Jatah Tetap Gede puluh Menit Nah Berarti Untung Kelompoknya Tama Jatah Gede puluh Menit Berarti Anu Sesana Semarang Menit Tilu Puluh Menit Bagi Tilu Adil Pokona Jatah Tiba Pama Perkelompoknya Gede puluh Menit Jatah Tiba Pama Ya Dijatah T Maaf Bapak Menit Diwaktuna Gitu kan Ker Kopit Makanya Omat Bapak Temantau Lamun Anu Tos Praktek Narongkrong Di kampus Bapak Ngaja Dua jam Sayangkan Sebenernya Dua jam Bisa dipakai Yang praktek Sebenernya Tapi Bapak Katanya Angkut Timbus Kopit Ya Pak Jadwana Itu Jedana Dua jam Lima Urang T Pira Dua jam Jedana Merangkap Protokol Ya Protokol Kopit Padahal Waktu Dua jam Bisa dipakai Yang praktek Nah Prakteknya Per orang 20 menit Ewang Suga 25 menit Ewang Tapi Kumahan Dager Kopit Jadi Omat Pesan Bapak Besok Senin Sampai Setusnya Praktek Anu Tos Praktek Buru-buru Balik Nongkrong Di kampus Minggu Kemarin Kampus Kita Kedatangan Pihak Berwajib Karena Ada Kumpul-kumpul Mahasiswa Jadi Ya Gak boleh lah Jangan sampai Kampus Kita Citranya Buruk Hanya Karena Kita Tidak Taat Terhadap Aturan Pemerintah Jadi Anu Tos Praktek Nongkrong Buru-buru Wih Gitu ya Pokoknya Nongkrong Di kampus Di luar kampus Hei gue Rek bali nyeblak Suga Nek naon Hei gue Tetanggung jawab Bapak lah Gitu ya Pokoknya Ulah Nongkrong Di kampus Tulih Arwi Ulah Di ayah Ketinggal Di kampus Kerumunan Kerumunan Namun Di kampus Ketinggal Kerumunan Kerumunan Ia bisa jadi Dibubarkan Peer teaching Terjadi Gitu ya Namun Peer teaching Terjadi Anda ruginya Dobel Bupipi Tadi sudah Ngomong Real teaching Terjah Terdilaksanakan Peer teaching Nau Gint Atau Orang Ketekumah Jadi guru Jadi Pede Oleh karena Itu Butuh Komitmen Butuh Kerjasama Dari Saudara Saudara Saya Sudah Membuat Regulasi Dengan Membagikan Kelompok Jedanya Antara Kelompok Yang satu Dengan Kelompok Yang lain Itu Dua jam Gitu ya Jadi Bisi katanya Anku Tim Bugus COVID Saya Nggak jawab Dua jam Menang Lima orang Gitu ya Menang Lima Kerumunan Kerumunan Banyak Jadi Pesan saya Anda pulang Kalaupun Naik Aya diskusi Di kampus Di mana Di luar kampus Kelompok Ngariung Kelompok Ngariung Eh dihitung Ngariung 50 orang Bahaya 50 orang Ngariung Di kampus Oke Jadi gitu ya Nur Pitri Anda Pokoknya Jatah tiba Pama Gede puluh menit Ternyata Aya Kenecesa Bagi Gendi Secara Habis Merata Jadi berarti Kelompok Yang kurang Dari lima Bisa Lebih dari Sepuluh menit Praktiknya Gitu ya Oke Baik Dibuka Termin Kedua Pertanyaan Silahkan Pak Maaf Pak Ijin bertanya Pak Ijin bertanya Untuk Teknis Pengumpulan Videonya Nanti Langsung aja Ke Pia Japri WA Bapak Atau Bagaimana Terus Buat Videonya Itu Dari Dimulai Dari dalam Kelas Dari Keterampilan Pertama Atau Dimulai Dari Misalkan Si gurunya Mau masuk Dulu ke Kelas Gitu Pak Baik Terima kasih Baik Baik Lanjut Baik Pak Ijin bertanya Saha Saha Oke Tidak Untuk Pelaksanaan Anti Peer Teaching Itu Menggunakan Alma Mater Atau Tidak Oke Tanya segitu Sina Bapak Ijin bertanya Iya Pak Oke Saha Ijin bertanya Saha Pak Linda Oh Linda Linda Ade Henny Gini ya Pak Apakah boleh Dilaksanakan Di lapangan Soalnya Di Di Daerah saya Ada yang Masuk Pak Sekolah Kayak MI Dan MTS Jadi Itu Tidak Menggunakan Sistem Daring Pak Apakah bisa Oke Itu saja Linda Iya Pak Oke Selanjutnya Ade Henny Iya Assalamualaikum Yang saya Tanyakan Ini Jenis Praktek Yang Nomor Sembilan Itu Keterampilan Mengajar Memberikan Penguat Ini Seperti Apa Prakteknya Itu Kemudian Apakah Kita Bisa Misalnya Kan Muridnya Teman Kita Kita Tanya Jawab Gimana Pak Apa Boleh Atau Gimana Terima Kasih Satu Lagi Satu Lagi 55 Sah Rizka Sok Rizka Assalamualaikum 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 Si Rizka Orang Meng Kok lain Udah Bumin Oh Iya Sok Meng Semesta Semaranya Apakah Kuliahnya Oke Gini Kan Disini Paling Bisa Dicampur Bapak Kan Teteh Disini Guru Jadi Mahasiswa Paling Mahasiswanya Tiga Gurunya Dua Gimana Maksudnya Apa Yang Mendengarkannya Gitu Pak Yang Jadi Siswanya Iya Teteh Kan Guru Bisa Enggak Gitu Maksudnya Kalau Misalkan Dicampur Sama Guru Yang Mendengarkannya Berarti Dia Datang Ke Kampus Kan Ditasik Pak Oh Yang Ditasik Emang Kamu Ditasik Paling Pulangnya Nanti Tahun Baru Eh Nauen Oh Anda Beda Ya Jadi Ya Jadi Enggak Masuk Kelompok Oh Enggak Masuk Kelompok Ya Oke Terus Terus Ini Kan Kata Bapak Waktunya 60 Menit Ini Kan Sendirian Jadi Gimana Pak Ya Tetap 10 Menit Tetap 10 Menit Kan Gak Boleh Meskipun Sendiri Atau Kita Diprotes Kebaturan Lain Orangnya Keseorangan Waktunya Setengah Jam Tetap 10 Menit Oke Nanti Si Beda Lagi Tretmen Karena Beda Dengan Yang Lain Ya Tolong Diingatkan Lagi Kamu Suka Dimengkol Kan Dimengkol Iya Tapi Lagi Ditasik Nanti Kulang Baru Ditasik Soro Ganon Sambil Lagi Baik Rindiani Pengumpulan Video Nah Pengumpulan Video Nanti Sama Bapak Dintruksikan Jadi gini Video itu Anda Harus Pegang Dokumennya Minta Ke Pak Ahmed Gimana Caranya Ya Itu mah Urusan Anda Dengan Pak Ahmed Pak Aris Pak Ajis Jadi Penanggung jawab Lab itu Ada Tiga Kepalanya Pak Aris Tau Gak Pak Aris Sapaat Dosen Teknologi Informasi Kalau tidak Salah Pak Pak Aris Yang pakai Kacamata Kan Sama Bapak Sudah diirim Belum Ke grup Nama Penanggung jawab Lab Belum Belum Nah Nanti nanyakan Proaktif Ya Nanyakan Pak Ada nomor kontak Yang bisa Di grup Nanyain Bapak Bukan Gak mau Melayani Jafri Jadi Perorangan Di grup Orang lain Jadi tahu Tolong Saya ingatkan Nanti Saya kirim Nomor-nomor Kontak Penanggung jawab Lab Jadi Penanggung jawab Lab itu Kepala Label Terupnya Pak Aris Apa Staf Stafnya itu Pak Ahmad Aripudin Dan Pak Ajis Pak Ahmad Aripudin Dan Pak Ajis Nah Jadi Anda nanti Minta Ke Yang Nangani Anda Itu Siapa Minta Dokumennya Kapan Pengumpulannya Bisa jadi Video yang Anda Miliki itu Tidak akan Dikumpulkan Ke saya Saya cukup Nanti Mengambil Keseluruhan Aja dari Pak Ahmed Nanti cuma Teknis Tapi Anda tetap Harus punya Karena Anda Yang harus Paling punya Utama Punya itu Kenapa Anda Untuk Melakukan Refleksi Dan Evaluasi Tuh Gening Orang Mengajar Mayun Y Urang Mengajar Ke Kerim Aduh Next FDY Waktunya Rasanya Berarti Sudah 80 Menit Oh Iya 100 Menit Dipindahin Temempan Ternyata Oke Tidak 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 Anda Tetap Harus Punya Video Nah Nanti Pengumpulan Video Itu Saya Infokan Di grup WA Atau Di grup Castrum Karena Gini Saya Bisa Jadi Tidak Minta Anda Harus Mengumpulkan Ke saya Karena Saya Sudah Nyedot Aja Dari Pak Ahmad Bisa Bisa Jadi Gitu Tapi Anda Tetap Harus Punya Karena Anda Yang Jadi Aktor Utamanya Untuk Bahan Evaluasi Dan Refleksi Nah Itu Pembuatan Videonya Gak Usah Dari Masuk Gak Usah Star Dari Sesuai Keterangan Aja Jadi Gini Maksudnya Kalau Mulai Mau Dari Berangkat Dari Muka Panto Ya Gak Apa Muka Panto Kan Itu Muka Panto Kegiatan Membuka Kegiatan Menyampaikan Materi Kan Terkuduti Panto Cari Tanah Di Jero Kelas Kan Bimut Titi Panto Gak Buka Acara Aku Guru Kereka Datang Tapi Materi Keterampilana Praktek Menyampaikan Materi Berarti Mencandi Jero Kelas Gitu Anda Pelajari Jadi Silahkan Anda Saya akan Menilai Itu Sebenarnya Oke Nah Itu Aku Menyampaikan Materi Tapi Di Muka Panto Hela Kan Cerita Menyampaikan Materi Masih Jero Kelas Gitu Sintek Tahapannya Sesuai Dengan Keterampilan Masih Dalam Masuk Kedam Oh ya Tadi Pembuatan Videonya Silahkan Anda Lebih Tahu Lamun Materi Iya Orang Kuduti Panto Hela Atau Tijalan Hela Tijalan Aspal Tijalan Baja Atau Bila Kuduti Imah Hela Anda Yang Lebih Tahu Terserah Silahkan Jadi Pak Maksudnya Pembuat Yang Nge-video Innya Itu Dari Staff Lab Atau Dari Kita Yang Lima Orang Baik Nah Hal Ini Pertanyaan Ini Anda Komunikasi Cik Bapak G Itu Sudaranahnya Lab Jadi Anda Ngobrol Dengan Pak Aris Dengan Pak Ajis Pak Ahmad Lamun Cik Pak Ajis Pak Aris Pak Oh Ya Sudah Yang Ngendaliin Kamera Yang Nge-rekomen Sebagainya Kami Ya Sudah Oh Kami Tertanggung jawab Lunga Merak Sokwe Anda Masih Sano Praktek Berarti Orang Di antara Lima Kudu Bagi-bagi Sahano Bagian Kameramen Silahkan Anda Sudah Pada Dewasa Mengurus Mengatur Sendiri Makanya Cik Bapak Koordinasi Sing Asak Sing Pak 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 Ajis Pak Hanu Tadi Teknista Bagus Pertanyaan Rindiani Sahano Pokoknya Lemah Hanya diakin Fasilitas Fasilitas Ruangan Korsi Kamera Dan lain sebagainya Sahan Nunga Merak Sahan Nunga Rekam Ngobrol Ngobrol Kalau saran saya Kosma Cukup Mewakili Kelas Kosma Teteleponan Dengan Pak Ahmed Dengan Pak Aris Pak Ajis Sahan Denny Denny Pak Teteleponan 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 Jadi Anda Dari Sekarang Koordinasi Dengan Termasuk Sahan Nunga Rekam Sahan Dan sebagainya Oke Tina Menggunakan Alma Mater Yes Anda Wajib Baroga Jaket Alma Mater Wajib Menggunakan Jas Alma Mater Biar Kelihatan Karena Anda Senang Praktik Sebagai Mahasiswanya Oke Linda Apakah Boleh Dilaksanakan Di Lapangan Ini Peer Teaching Jadi Peer Teaching Ini Tetap Harus Dilaksanakan Di Lab Nah Bahwa Linda Akan Melakukan Real Teaching Boleh Tapi Gak boleh Sekarang Linda Atau Temen Yang Lain Kudu Tamat Dua Siklus Peer Teaching Namun Dua Siklus Peer Teaching Tos Tamat Kekara Boleh Praktik Real Teaching Kan Kudu Tartib Uduga Kan Ujug Langsung Masuk Menang 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 Sah Menang Ujug Ujug Real Teaching Peer Teaching Jadi Linda Dan Teman-teman Yang Lain Kalau Seandainya Punya Niat Dari Sekarang Akan Praktik Real Teaching Boleh Sangat Bagus Dan Bapak Mengapresiasi Laporkan Ke Bapak Anda Dapat Nilai Tambah Dari Bapak Jadi Yang Melakukan Real Teaching Dapat Nilai Tambah Dari Bapak Untuk Penilaian Kuliah Ini Tapi Tidak Boleh Sekarang Nanti Kalau Sudah Beres Tahapan Peer Linda Apakah Boleh Lakan-lakan Di Lapangan Oke Udah Ade Henny Jenis Praktik Keterampilan Memberikan Penguat Oke Sebelum Bapak Jawab Ada Yang Mau Mencoba Bantu Menjawab Pertanyaan Ade Henny Seperti Apakah Keterampilan Penguat Keterampilan Mengajar Memberikan Penguatan Saksaha Suga Dina Buku Modul Bapak Diser Dina Guklasrum Buku Anu Teori Bapak Diser Ayah Materina Siapa Silahkan Halo Tung Bapak Waya Itu Nyari Osna Sok Keterampilan Memberi Penguat Halo 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 Sok Silahkan Keterampilan Memberikan Penguat Ayo Baringan Jawab Gak Ada Kan Maraca Berarti Nih Basic Teori Siapa Tadi Ade Ini Yang Bertanya Ada Teman Teman Lain Keterampilan Memberikan Penguatan Adalah Memberi Penguatan Merupakan Tindakan Terhadap Suatu Bentuk Perilaku Dapat Mendorong Munculnya Peningkatan Kualitas Tingkah Laku Tersebut Jadi Memberikan Penguatan Itu Lebih Kepada Afektif Lebih Kepada Sikap Mentalitas Spiritualitas Sosial Lebih Kesitu Tersebut Di saat Yang lain Untuk Mempertahankan Dan Meningkatkan Perilaku Tertentu Keterampilan Memberikan Penguatan Keterampilan Memberi Respon Positif Memberikan Motivasi Memberikan Semangat Membangun Spirit Membangun Gelora Membangun Optimisme Contoh Contoh Anda Materi Adan Tapi Ada Materi Jadi Ngajarkan Materi Kuliah Lain Anda Ngajarkan Materi Adan Apa Yang dimaksud Dengan Memberikan Penguat Di Materi Adan Ada Yang Bisa Menjawab Kan Gak Boleh Guru Itu Dosen Menghegemoni Gak Boleh Jadi Harus Memberikan Kesempatan Masiswanya Dulu Materi Adan Kira-kira Di nama Materi Adan Keterampilan Berikan Penguatannya Seperti Apa Sok Sahan Badan Nyarios Benar Tengsien Salah Daya Bapak Bapak Dilempangkan Halo Mungkin Kayak Langsung Ke Praktek Individual Pak Jadi Sendiri Sendiri Gitu Sendiri Kumaha Kan Misalkan Diterangin Adan Itu Misalkan Dari Makrojenya Atau Misalkan Dari Kayak Gini Tangannya Misalkan Untuk Penguatan Kalau Menurut Rindi Yang belum Buka Dari Si anak Langsung Ke Prakteknya Mempraktekan Apa yang Tadi Dia Lihat Gitu Itu Sendiri 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 Praktek Gitu Ya Sok Sah Samun Sok Kumaha Praktik Mengajar Memberikan Penguatan Teh Duh Sama Yang saya Baca Dari Misalnya Dua Bahwa Setiap Orang Yang Melaksanakan Adan Selama 40 Tahun Tidak Berhenti Maka Kita Sebagai Guru Untuk Memuatkan Para Siswa Kita Bisa Memberikan Paedah Ataupun Penyemangat Buat Anak Supaya Mau Melaksanakan Adan Tersebut Dengan Demikian Kan Si anak Akan Termotivasi Ingin Melaksana Ingin Melakukan Sebuah Praktik Ataupun Pelaksanaan Realnya Di masyarakat Padaan tersebut Baik Dengan Paedah-paedahnya Baik Baik Terima kasih Good Yang lain Ada yang Mau berkomentar Berpendapat Atau Terima Terima